Terima kasih telah menonton Hal ini diunggapkan setelah Marek beredar video KPK saat Press-release kepada wartawan di Jakarta kemarin Dalam keterangannya Nurul Gufron menyampaikan berdasarkan keterangan Dari Siskawati, Kasubak Umum BPPD Sidoarjo yang sudah Ditetapkan tersangka oleh KPK Pihaknya akan segera memanggil Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudelor. Soleh menegaskan Tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudelor Sebagai tersangka. Karena sudah jelas Hasil pemotongan insentif jasa pengut pegawai Disetorkan kepada Bupati Dan Kepala BPPD Sidoarjo Dalam kasus OTT KPK di Sidoarjo Tidak ada alasan Bagi KPK untuk tidak Melakukan penangkapan terhadap Bupati. Kenapa? Karena dari pegawai Siskawati Ini pegawai BPPD Sudah menjelaskan bahwa Pengutan-pengutan dari pajak insentif Ini diperuntukkan kepada Bupati Dan sudah menyetor sekitar 2,7 miliar Selama periode tahun 2023 Terus nunggu apa lagi KPK? Kalau memang dia lari dipanggil pun Tidak hadir Ya harus dikeluarkan daftar pencarian orang Bagi saya ini kepentingannya adalah Supaya birokrasi ini benar-benar bersih Uang negara bisa diselamatkan Bukan dipakai bancaan model-model Seperti kasus di Sidoarjo Untuk menindaklanjuti Dugaan kasus korupsi itu KPK akan memanggil dan memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Mudelor Pemotongan dan penerimaan dari Dana insentif dimaksud Diantaranya kebutuhan Untuk kepala BPPD Dan untuk Bupati Sidoarjo Permintaan pemotongan dana insentif ini Disampaikan secara lisan oleh SW Pada para SN Di beberapa kesempatan Dan adanya larangan untuk tidak membas potongan Dimaksud melalui alat komunikasi Diantaranya melalui percakapan WhatsApp Sementara itu pasca operasi tangkap tangan Yang dilakukan KPK di kantor BPPB Sidoarjo Kamis pekan lalu Hingga saat ini sejumlah ruangan kerja Masih disegel Meski demikian Aktivitas pelayanan pajak Untuk masyarakat tetap berjalan normal Alan Sorin melaporkan Tolantara TV